Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Haryus Limoti bahwasannya terkait aksi damai yang akan diselenggarakan tanggal 19 April pada hari Jumat yang akan datang itu adalah dorongan, murni dorongan dari para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran. Tadi sudah disampaikan ada 96 juta sekian. Jadi aksi damai besok tujuannya adalah untuk mendukung Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan dari pihak 01 dan 03. Kenapa? Karena sebagaimana yang teman-teman juga saksikan, masyarakat juga melihat dari berbagai proses persidangan di MK dari awal sampai proses undukian dan saksi kemarin, itu tidak terbukti sama sekali terkait tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa 96 juta sekian pemilih dan pelukung Pak Prabowo Gibran saat ini dianggap, diuduhkan memilih karena bantuan sosial, karena bantuan sosial, karena adanya politik uang dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kami, khususnya saya, Ali Mubis, yang akan menjadi guamina terlapangan, mengajak seluruh, ya sekali lagi, mengajak seluruh teman-teman, para pendukung, para pemilih, ayo kita buktikan, kita hadir di Mahkamah Konstitusi, bukan karena tuduhan-tuduhan sebagaimana yang disampaikan di dalam permohonan, kita buktikan bahwa kemenangan Prabowo Gibran bukan karena kecurangan. Kita akan buktikan dengan hadirnya kita, bahwa terkait tuduhan karena adanya bantuan sosial, politik uang dan lain sebagainya itu sama sekali tuduhan yang keji, dan itu sangat menyakiti 96 juta para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran. Jadi itu tujuan aksi damai kami ini untuk mendukung Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan pihak 01 dan 03 yang akan diputus rencananya hari Senin tanggal 22 yang akan datang. Terima kasih telah menonton!